Dalam pertempuran antar leluhur, dia secara alami harus segera mundur. Su Yun tidak berani gegabuh, dan membawa keluar kaisar agung Dao Si. Namun, saat dia hendak pergi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Su Yun mengerutkan kening dan menoleh. Yi Tian Sing, Ye Gu Zi, Murid Dao, Wu Wo, Dewi Tujuh Emosi dan Leng Sin Ru menghalangi jalannya. Luka yang dialami Raja Singa Ilahi terlalu parah, jadi dia pergi lebih awal. Semua orang memandang Su Yun dengan ekspresi tidak ramah, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Agung Dao Si berkata dengan suara yang dalam sambil memegang pedangnya. Meskipun dia telah memulihkan diri setelah kompetisi, luka-lukanya tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Su Yun, sebagai Raja Iblis dari alam Iblis sejati, karena kamu ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Leng Sin Ru berkata dengan suara yang dalam, serahkan pedang yang tidak menyenangkan dan pedang penghancur surga, dan kami menjamin bahwa kami hanya akan menghancurkan tubuh fisikmu dan bukan jiwamu. Meskipun kamu bukan Iblis, masih ada kemungkinan kamu bisa bertobat. Kami tidak haus darah seperti Anda. Menyerah. Pada akhirnya, itu masih untuk pedang yang tidak menyenangkan dan pedang penghancur surga. Sudut mulut Su Yun terangkat menjadi senyuman yang kejam, dia menatap Leng Sin Ru dan berkata, Lawan yang kalah, kenapa kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depanku? Apa yang harus kamu andalkan untuk dikatakan? Kata-kata seperti itu. Jangan bilang kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan mereka. Mereka. Leng Sin Ru melirik para ahli dunia abadi di belakangnya dan mencibir, mungkin di mata orang lain, mereka sangat kuat. Namun di mata nenek moyang semu, mereka hanyalah sekelompok semut. Nona Leng, Anatasuat Wowo sedikit tidak senang. Meskipun semua orang tidak senang, mereka tidak membantahnya karena Leng Sin Ru benar. Meskipun mereka berada di puncak alam dewa yang terangkat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan primogenitor palsu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, mereka pasti akan mengikuti Leng Sin Ru untuk menyingkirkan Su Yun, karena mereka telah menyinggung Su Yun hari ini. Jika mereka tidak menyingkirkannya sekarang, dengan kepribadian Su Yun yang penuh dendam, mereka pasti akan mati. Jadi, daripada melakukan itu, lebih baik suruh Su Yun di sini. Jika itu masalahnya, lalu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan untuk menahanku di sini? Su Yun berkata dengan suara rendah. Tapi pada saat ini, Ki yang menakutkan berguncang ke arah mereka, menyebabkan udara bergetar hebat. Su Yun mengerutkan kening dan melihat empat sosok turun dari langit, mendarat di depan Leng Sin Ru. Begitu keempat sosok ini muncul, semua aura di sekitarnya sepertinya tertutupi oleh mereka. Ada empat orang berpakaian aneh. Salah satunya bertubuh besar dan berkepala gajah besar. Kulitnya agak membiru, dan tarinya terlihat. Dia memiliki hidung yang panjang dan ditutupi baju perang. Dia tampak luar biasa perkasa. Orang lain berkepala singa dan bertubuh manusia. Tubuhnya juga ditutupi baju besi emas, dan tarinya terlihat. Dia sangat menakutkan, dan matanya sangat mendominasi. Sekilas saja sudah cukup untuk menghancurkan semangat seseorang. Dua lainnya agak misterius. Salah satunya mengenakan jubah dan wajahnya tidak terlihat jelas. Yang lainnya memakai topeng dan memegang tongkat sihir. Mereka berempat mendarat dan memblokir Suyun seperti tembok yang tidak dapat diatasi. Empat Raja Surgawi dari Dewan Dewa Surgawi Purba adalah Raja Gajah Purba, Raja Singapurba, Yang Mulia Purba, dan Dewa Dukun Purba. Empat leluhur palsu. Alis Suyun berkedut, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kalian semua dari Dewan Dewa Surga Abadi? Suyun, menyerahlah. Pria berjubah itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Keempat orang ini harusnya seperti Leng Sinru, mereka telah menerima transformasi ahdian dan memelihara dunia kecil. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menciptakan dunia kecil sendiri. Siapa sebenarnya ahdian ini? Untuk memiliki metode seperti itu, Dimensain hanya memelihara dunia kecil untuk dirinya sendiri. Suyun berpikir, tapi dia pasti tidak akan menyerah di permukaan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, lupakan tentang pedang yang tidak menyenangkan itu. Sedangkan untuk pedang pemusnahan surga, kamu dapat mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mengambilnya. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang pembasmi surga dan pedang kehendak surgawi dan menatap mereka dengan dingin. Suyun, aku akui kau sangat kuat, tapi mustahil bagimu untuk melawan empat raja surgawi dari Dewan Dewa Langit Abadiku. Menyerah dengan patuh adalah satu-satunya cara bagimu untuk terus hidup. Leng Sinru mencibir. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan perasaan bahwa segalanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak percaya Suyun punya cara untuk melawan formasi seperti itu. Empat raja surgawi adalah empat orang terkuat di Dewan Dewa Surga Abadi selain ahdian. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Aku mungkin tidak bisa menghadapi kalian semua sendirian. Suyun melirik ke arah empat raja surgawi dan Leng Sinru, dan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi saya percaya bahwa Dewan Dewa Surgawi Abadi telah mengirim empat raja surgawi ke sini, dan tujuan mereka jelas bukan untuk saya. Langit gelap akan segera tiba, kanan. Eh, Leng Sinru mengerutkan kening. Kamu orang yang pintar, penguasa purba mengangguk. Alasan mengapa monolid muncul lebih awal adalah karena tuanku, ahdian. Kami di sini bukan untuk memperjuangkan hak untuk memahami monolid, tetapi untuk merebut monolid kuno. Selama kami memiliki monolid kuno, semuanya ascendet dewa di berbagai dunia akan tunduk kepada kita, dan kita dapat menggunakan monolid kuno untuk memelihara lebih banyak lagi leluhur dan leluhur semu. Kita akan menjadi eksistensi terkuat di banyak dunia, dan tidak ada yang bisa melawan kita. Raja Gajah Purba tertawa. Alasan mengapa ahdian belum muncul mungkin karena dia tahu bahwa Yong Ye dan leluhur Hao sedang bertarung, dan sedang menunggu keduanya terluka sebelum keluar untuk mendapatkan keuntungan. Su Yun berkata dengan suara rendah. Terus, apakah Anda ingin memberitahu kedua leluhur? Sayangnya tidak. Primordial Lion King meraung, dan berteriak, bunuh. Singkirkan orang ini, dan rebut pedang jahat itu. Mengaum. Raja Singapurba tiba-tiba menjelma menjadi tubuh setinggi 30 km, cakar singanya ditebas, seolah ingin membelah langit dan bumi. Lima leluhur semu. Lima puncak eksistensi alam Ascendet God, eksistensi alam Ascendet God yang tak terhitung jumlahnya, pakar dari berbagai sekte, dan pasukan elit Dewan Dewa Surgawi Purba. Su Yun bisa dikatakan berada dalam pengepungan yang ketat, dan tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi ini bukan pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti itu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya dan menebas, pedang pemadam surgaki menghancurkan cakar singa primordial Lion King yang menakutkan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu, kamu ingin membunuhku. Hanya nenek moyang yang bisa melakukannya. Anda, belum. Karena itu, dia tidak menghindar, melainkan bergegas maju. Kaisar Langit Dao Si memiliki temperamen yang lugas, melihat bahwa Su Yun tidak memiliki rasa takut dalam situasi seperti ini, dia terinfeksi, dan bergegas maju dengan pedangnya. Pedang ganda Su Yun sangat ganas, seperti sabit Dewa Kematian, dia mengayunkannya dengan gila, ki leluhur meluap, orang-orang alam Dewa yang naik tidak berani mendekat, dan dengan serangannya, sasarannya adalah Leng Sinru. Pertempuran besar para leluhur meletus, begitu pula pertempuran besar di sini. Yang abadi melarikan diri ke segala arah, dan di antara makhluk abadi yang melarikan diri, ada dua sosok yang mendekat. Dalam pertarungan level ini, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, bukankah kamu akan membantu? Long Sian Li menatap kekejauhan dan berbicara perlahan. Tuan mudah bisa mengatasinya, yang perlu saya lakukan adalah menghadapi orang-orang di belakang. Sian Li, tempat ini sangat berbahaya, pertempuran antar leluhur akan segera mempengaruhi seluruh dunia abadi. Saya punya harta karun di sini, Anda bisa bersembunyi dulu di dalamnya. Baiklah. Long Sian Li menganggupkan kepalanya, melihat wanita muda di sampingnya mengeluarkan pagoda harta karun linglong, dia membukanya, dan dengan lompatan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wanita muda itu menyimpan pagoda harta karun linglong, matanya yang cerah menoleh, dan dia perlahan terbang. Ledakan. Saat itu, suara yang mengguncang bumi meledak dari tengah reruntuhan kuno, dan gelombang ki destruktif yang mengerikan meledak dari tengah reruntuhan seperti bunga yang sedang mekar. Melihat itu, leluhur sudo dan orang-orang dari alam dewa yang naik yang bertarung dengan cemas berhenti dan mengambil tindakan defensif. Hati-hati. Raja gajah meraung, tubuhnya mengembang tanpa batas, berubah menjadi gajah raksasa yang mampu menopang langit, menahan gelombang ki yang merusak dan mengerikan. Tapi, Su Yun tidak memiliki niat untuk bertahan, dunia kecil di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya, leluhur ki melilit tubuhnya, dan dia bergegas menuju Leng Sinru tanpa ragu-ragu. Melihat Su Yun bergegas mendekat, wajah Leng Sinru menjadi jelek, tapi dia tidak takut, dengan begitu banyak ahli di sini, bagaimana Su Yun bisa membunuhnya. Selanjutnya, para ahli alam dewa yang naik dan alam leluhur sudah menyerang Su Yun, jika dia menyerang tanpa mempedulikan apapun, dia pasti akan mati, mungkinkah dia tidak mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Faktanya adalah, saat pedang pemusnahan surga Su Yun hendak menghubunginya, penguasa purba dan dewa penyihir purba telah mengaktifkan kekuatan sihir mereka untuk menyerang Su Yun, tujuh Dewi Emosi dan Yi Tian Xing tidak ketinggalan. Menyerang dari segala arah, Su Yun dikepung, dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah Leng Sinru dapat menahan serangan ini atau tidak, kematian Su Yun telah ditakdirkan. Ini sudah berakhir, Leng Sinru menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan harta pelindung dan mengaktifkannya. Aku akan mewarisi pedangmu. Hancurkan dunia ini. Leng Sinru bergumam. Tetapi, pada saat kritis ini, teriakan yang dalam tiba-tiba meledak di telinganya. Sinru, cepat menghindar. Hem. Hati Leng Sinru bergetar, sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat tangan raksasa tiba-tiba terulur dari kehampaan, langsung menariknya ke dalam kehampaan. Itu adalah Tian. Menguasai. Leng Sinru, yang ditarik ke dalam kehampaan, terkejut, tetapi di detik berikutnya, dia melihat pemandangan yang sangat menakutkan melalui kehampaan. Aura putih keabu-abuan yang menakutkan meletus dari pedang pemusnahan surga di tangan Suyun, dan pada saat yang sama, tanda iblis yang menakutkan merayapi tubuh Suyun, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, aura putih keabu-abuan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Bang-bang-bang-bang-bang. Empat raja surgawi yang menyerang Suyun segera dikirim terbang, kulit dan daging mereka terkoyak, sementara para ahli alam dewa yang naik berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Anata dan murid Dao yang lebih dekat langsung ditelan olehnya. Aura putih keabu-abuan, dan bahkan jiwa mereka pun menghilang tanpa jejak. Yi Tian Xing dan tujuh Dewi Emosi berada lebih jauh, setelah dikirim terbang, semua kimeridian di tubuh mereka hancur, dan budidaya mereka lumpuh. Adapun Ye Guizi dan yang lainnya, mereka tidak dapat lepas dari kemalangan, tubuh mereka hancur, dan saat jiwa mereka terbang, mereka terkoyak oleh kekuatan mengerikan di udara. Itu, Aura Pedang Ganas. Wajah Leng Xinru Pucat saat dia bergumam. 1522 Jika Leng Xinru tidak diselamatkan oleh langit gelap sekarang, nasibnya akan sangat menyedihkan, karena target utama Su Yun adalah dia, dan dia pasti akan mati. Su Yun sudah mampu sepenuhnya mengendalikan pedang ki yang tidak menyenangkan. Meskipun dia tidak menggunakan pedang yang tidak menyenangkan, Aura menakutkannya masih sangat menakutkan. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tidak ada yang tahu bahwa dia dapat mengendalikan pedang ki yang tidak menyenangkan. Empat Raja Surgawi menderita kerugian besar. Di dalam kehampaan, Antian berkata dengan suara yang dalam. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Leng Xinru bertanya. Tablet batu akan segera muncul, kita tidak punya waktu untuk menunggu. Kita harus memperbaiki loh batu itu sebelum muncul, kalau tidak kita tidak akan bisa mengeluarkannya. Jika tersegel, kita harus menunggu seratus ribu tahun lagi. Dengan itu, langit gelap membawa Leng Xinru melintasi kehampaan dan turun ke reruntuhan kuno. Dalam sekejap mata, awan gelap berkumpul di reruntuhan kuno, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Naga petir yang menakutkan menyelimuti seluruh reruntuhan, dan tekanan yang menakutkan dan kuat menyapu mereka. Hao Tian dan Yong Ye, yang masih bertarung, merasakan kekuatan kuat yang tiba-tiba, dan diam-diam berhenti dan melihat ke arah kehampaan. Nenek moyang yang lain. Yong Ye mengerutkan kening. Menarik, sepertinya sebuah lubang besar akan muncul di alam surga segudang hari ini. Hao Tian juga tertawa. Dengan berkumpulnya ketiga leluhur, mereka mungkin satu-satunya tiga leluhur di alam surga segudang. Kehampaan bergetar, bintang-bintang berputar, angin kencang bertiup, dan semua ki yang kacau terhempas, hanya menyisakan ki yang kejam dan menakutkan. Hao Tian dan Yong Ye mengerutkan kening, mereka bisa merasakan bahwa orang yang menerobos kehampaan sedikit lebih kuat dari mereka, hanya aura yang muncul bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Akhirnya, retakan raksasa muncul di antara langit dan bumi, setelah itu, sosok ilusi yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi keluar dari celah tersebut. Sosok ilusi itu kabur, namun saat ia keluar, ia langsung menghilang. Ketika mereka melihat lagi, seorang pria paruh baya dengan wajah pucat mengenakan jubah hitam terbang mendekat. Retakannya menghilang, dan langit berangsur-angsur menjadi cerah, tetapi hati semua orang menjadi gugup dengan kedatangan pria paruh baya itu. Leng Xin Ru mengikuti di belakang pria itu, dia masih dengan angku menatap Su Yun, meskipun serangan Su Yun barusan memberinya kejutan besar, tapi sekarang langit gelap telah muncul, dia dipenuhi dengan keyakinan, apa yang perlu ditakutkan. Dari, jika Antian bergerak, Su Yun pasti akan mati. Hao Tian dan Yong Ye terbang dan menatap langit gelap. Keduanya tahu bahwa langit gelap datang dengan niat buruk. Keduanya tidak menahan diri dalam pertarungan mereka. Meski tidak bertarung dalam waktu lama, keduanya menghabiskan banyak tenaga dan mengalami beberapa luka. Meski tidak serius, namun kondisinya jelas tidak sebaik dulu. Langit gelap sepertinya sangat kuat. Jika dia ingin melawan salah satu dari mereka, dia tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Oleh karena itu, keduanya berdiri bersama secara diam-diam. Empat Raja Surgawi bergerak mendekati langit gelap, dan tidak ada yang memperhatikan para ahli di puncak negara Asjendan. Su Yun memegang pedangnya erat-erat dan menatap langit yang gelap, dia sudah mulai memikirkan rencana untuk menghadapinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Agung Daosi terbang dan berkata dengan lemah. Dalam bentrokan tadi, lukanya tidak ringan, dan dia telah menggunakan lebih dari separuh kinya. Salah satu tangannya lumpuh, dan butuh banyak waktu untuk pulih. Kekuatan bertarungnya telah turun lebih dari setengahnya, dan dalam situasi seperti ini, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi bertarung. Kamu pergi dulu. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, aku akan melindungimu. Target dari ahli tertinggi ini adalah tablet batu, tidak ada yang akan memprovokasimu. Kalau begitu Tuan, apa yang harus kamu lakukan? Kaisar Agung Daosi bertanya. Jangan khawatir, aku punya jimat teleportasi. Aku bisa menghancurkannya dan pergi. Kata Su Yun. Meskipun dia mengatakan itu, Su Yun tahu bahwa nenek moyang sudah mampu menarik orang keluar dari kehampaan. Bahkan jika dia menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri, mereka masih bisa menariknya kembali melalui jalur spasial. Melarikan diri sangatlah sulit, terutama di hadapan para leluhur. Melarikan diri hampir mustahil. Karena dia tidak dapat melarikan diri, dia hanya bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup. Untungnya, ketiga leluhur itu ada di sini, jadi dia tidak lagi menjadi sasaran serangan mereka. Tuan Muda. Saat itu, sebuah suara pelan datang dari samping. Mendengar suara familiar itu, seluruh tubuh Su Yun bergetar, jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Dia berbalik dengan kaku, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian hijau terbang ke arahnya. Wanita itu memiliki alis yang anggun, mata yang cerah dan gigi yang putih, dia sangat cantik, bahkan peripun tidak bisa menandinginya, apalagi temperamennya yang unik, bisa dikatakan langka di sepuluh ribu dunia, tak tertandingi di dunia. Kak kamu Kinger. Bibir Su Yun bergetar, pikirannya kacau. Mengapa Kinger ada di sini? Apakah ini ilusi? Aku pasti berhalusinasi. Siapa yang menggunakan ilusi padaku? Su Yun merasa pikirannya kacau, tapi dia tidak merasakan sedikitpun ilusi. Mungkinkah empat raja langit kuno diam-diam bergerak? Dewa langit kuno punya metode unik, mungkin mereka menggunakan teknik khusus untuk menipuku. Su Yun berpikir. Tapi saat ini, Kinger sudah berjalan di depan Su Yun. Dia mengangkat tangannya yang halus dan meraih tangan besar Su Yun. Dia memegangnya dengan lembut, dan mulutnya yang kecil dan lembut mengeluarkan suara yang harum. Tuhan muda, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, aku bukanlah ilusi, akulah Kinger yang asli, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menyentuhku. Ia tersenyum, senyumannya begitu menawan hingga mampu mengalahkan 10 ribu dunia hingga menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Su Yun linglung, dia mengangkat tangannya dan gemetar saat dia membelai Kinger, sentuhan hangat dan lembut masih melekat di ujung jarinya. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda itu dengan paksa. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, tapi wanita muda itu bisa merasakan ribuan kata di dalam hatinya. Mereka berdua hanya diam di sana, mengabaikan apa yang disebut leluhur, mengabaikan bahaya, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun perlahan melepaskan tangannya. Wajah Kinger sedikit merah, dia tersenyum dan berkata, Tuhan muda, situasi di sini tidak terlihat baik, jika ada sesuatu, ayo kembali dan bicara. Kami berangkat sekarang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Kinger telah menyelesaikan transformasinya, tetapi situasi di sini sudah sulit untuk dia kendalikan, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jika Kinger ada di sini, itu tidak akan baik. Tuhan muda, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Tablet batu akan segera muncul, mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk mendapatkan manfaat dari tablet batu tersebut? Pergi saat itu juga, kata Su Kinger. Mendengar itu, Su Yun memandang Kinger dengan aneh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Kinger, dia seperti kolam yang dalam, tanpa dasar. Kinger, level apa yang telah dicapai oleh kultifasimu? Su Yun bertanya. Leluhur. Kinger melontarkan dua kata ini, tapi dua kata ini membuat Su Yun merasa seperti tersambar petir. Leluhur. Bagaimana ini mungkin? Su Yun tidak percaya. Alasan mengapa saya bereinkarnasi adalah untuk menerobos ke alam leluhur. Saya tidak menggunakan tablet batu untuk menerobos, jadi reinkarnasi sangatlah sulit. Setelah mengalami banyak bahaya, tidak aneh bagi saya untuk memiliki kekuatan leluhur. Alam? Kan? Kinger berkata dengan lembut, namun, tidak peduli apa tingkat kultifasi Kinger, dia tetaplah pelayan Tuan Muda. Ini tidak akan berubah. Mendengar itu, Su Yun tidak bisa menahan tawa, dia menepuk kepala Kinger, tapi tidak mengatakan apapun. Kinger saat ini telah sepenuhnya terbangun, kekuatan tubuh roh ilahinya telah pulih sepenuhnya, dia telah menyelesaikan reinkarnasinya, dan kekuatannya juga telah melampaui sebelum reinkarnasinya. Namun, meski Kinger memiliki kekuatan leluhur, menghadapi tiga leluhur dan lima leluhur semu, kekuatan Su Yun hanya bisa dikatakan mampu melindungi dirinya sendiri. Dark Sky memandang Yong Ye dan Hao Tian dengan acu-ta'acu, ekspresinya tidak berubah, atau bisa dikatakan dia tidak memiliki ekspresi sama sekali, dan suara besar keluar dari mulutnya. Kalian berdua pergi, tablet batu itu milikku. Kata-katanya sederhana, tapi penuh dengan tirani yang tiada taraf. Jika kamu melawan, maka datanglah. Jika kamu tidak melawan, silakan pergi. Kamu ingin aku menyerahkan tablet batu itu. Jangan pernah memikirkannya. Yong Ye tentu saja tidak akan setuju, dia telah menunggu seratus ribu tahun untuk tablet batu itu, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Tak disangka, detik berikutnya, Dark Sky justru mengangguk. Baiklah. Dengan satu kata itu, dia bergegas menuju Yong Ye, asap hitam mengerikan keluar dari tubuhnya, langsung menutupi langit, menyebabkan dunia menjadi gelap. Wajah Yong Ye berubah, dia tidak menyangka langit gelap akan bergerak, dia melihat ke arah Hao Tian, hanya untuk melihat Hao Tian bergegas ke samping, melompati satu juta li dan pergi, tidak peduli dengan kehidupan Yong Ye. Sepertinya Hao Tian berencana membiarkan Yong Ye dan langit gelap bertarung terlebih dahulu. Jika mereka kelelahan, Hao Tian secara alami akan menjadi orang yang diuntungkan, namun mereka bertiga tidak menyadari bahwa ada leluhur lain selain Su Yun yang tidak mereka sadari. Kalian ambil pedang jahat itu. Dark Sky, yang bertarung dengan Yong Ye, tiba-tiba berkata. Karena itu, lima leluhur semua bergegas menuju Su Yun, dan empat raja surgawi bekerja sama dengan Leng Sinru untuk menyerang. Datang kepadaku. Su Yun tidak takut, di dalam Heaven Destroyer Sword, dia telah menyegel sedikit Evil Sword Key, yang bisa dia gunakan. Tapi pada saat itu, sebuah tangan kecil tiba-tiba terulur dari sisi Su Yun, memegang sarung pedang, dan menyerahkannya padanya. Tuan muda, ambil sarung pedang ini dulu. Kata Su King Er. Su Yun kaget, lalu menganggupkan kepalanya, King Er, jangan ungkapkan kekuatanmu dulu, jika langit gelap dan malam abadi mengetahui bahwa kamu juga memiliki kekuatan nenek moyang, aku khawatir mereka akan segera berhenti, biarkan mereka bertarung duluan, aku bisa menangani lima orang ini. Jika nenek moyang lain muncul, maka situasinya akan berubah drastis. Sudah sulit bagi Su Yun untuk mengendalikan situasi saat ini, dan dia tidak dapat melakukan perubahan apapun lagi. Untungnya, King Er mampu menyembunyikan Ki-nya dengan sempurna, yang diluar dugaan Su Yun. Kata Su Yun, lalu menggantungkan sarung pedang di pinggangnya. Bisakah kamu menggunakan pedang di dalam? Su Yun bertanya lagi. King Yu sepertinya bertingkah aneh akhir-akhir ini, aku khawatir tubuh utama pedang jahat itu bertingkah aneh, lebih baik jangan menyentuh pedang penyegel di dalamnya. Saya mengerti. Su Yun menganggupkan kepalanya, tatapannya menyapu, mengunci lengsinru yang paling lemah, dan bergegas mendekat. Dialah satu-satunya titik terobosan Su Yun. 1523 Melihat Su Yun bergegas ke arahnya lagi, Leng Sinru sangat marah. Apakah dia benar-benar mengira dia penurut? Yang lain mengabaikannya, tetapi mereka selalu menyerangnya. Sebenarnya, Leng Sinru tidak mengetahui rencana Su Yun. Su Yun menyadari bahwa setiap Leng Sinru dalam bahaya, langit gelap akan selalu menyelamatkannya, dan terlihat jelas bahwa posisi Leng Sinru di hati langit gelap tidaklah sederhana. Sekarang Yong Ye terluka, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi langit gelap sendirian. Jika dia menggunakan Leng Sinru untuk menahan langit gelap, dia akan dapat mengulur waktu untuk Yong Ye, memungkinkan Yong Ye mengonsumsi lebih banyak kekuatan langit gelap. Pada saat yang sama, dia akan mampu membuat empat Raja Surgawi menyerah untuk menyerang dan melindungi Leng Sinru. Seperti yang diharapkan, melihat Su Yun bergegas menuju Leng Sinru, mereka berempat bergerak mendekati Leng Sinru, mengaktifkan harta sihir pertahanan mereka. Serangan Su Yun sebelumnya masih membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika serangan mengerikan itu masih melampaui kekuatan leluhur semu, akan sangat sulit bagi satu orang untuk bertahan melawannya. Saat itu, ujung pedang Su Yun tiba-tiba berbalik, dan menyerang Raja Singa Kuno yang terluka paling parah. Hmm. Raja Singa Kuno terkejut, tapi reaksi semua orang masih tepat sasaran. Harta sihir pertahanan dan harta sihir segera diaktifkan, sejumlah besar cahaya cemerlang menyala dan menyelimuti Raja Singa Kuno dengan erat. Tapi seberkas cahaya abu-abu melintas, dan harta sihir pertahanan menembus seperti kertas. Cahaya abu-abu menembus dada Raja Singa Kuno dan menghantam dunia kecil di tubuhnya. Tubuh Raja Singa Kuno mulai bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Daging di tubuhnya mulai membengkak, dan dari waktu ke waktu akan timbul lepuh besar. Dunia kecil terluka, dan ki leluhur mengamuk di tubuhnya. Jika dia tidak menstabilkannya tepat waktu, tubuhnya akan terkoyak oleh ki leluhur. Sebenarnya, alam leluhur semu adalah alam yang sangat berbahaya, karena orang-orang di alam ini telah menguasai sejumlah kecil kekuatan leluhur, namun tubuh mereka masih berada dalam kekuatan alam dewa tersegel. Begitu dunia kecil mereka terluka, ki leluhur yang menakutkan akan merajalela di tubuh mereka, menyebabkan luka parah pada tubuh mereka. Ini juga merupakan kelemahan dari alam leluhur semu. Dan enam alam leluhur sudah saat ini semuanya memiliki kelemahan fatal ini. Meskipun Raja Singa Kuno terluka, ini sudah menjadi pedang ki yang tidak menyenangkan yang tersegel di dalam pedang pembasmi surga. Karena Raja Singa Kuno telah kehilangan kekuatan bertarungnya, Su Yun segera mengejarnya dengan niat untuk membunuhnya. Tapi bagaimana nenek moyang palsu lainnya membiarkan Su Yun melakukan apa yang dia mau? Beberapa dari mereka mengungkapkan kilatan tajam di mata mereka, kemarahan mereka melonjak ke langit, aura leluhur yang menakutkan dengan gila-gilaan menekan Su Yun, teknik misterius hampir menelannya. Membunuh. Tinju pembantaian Raja Gajah Purba terus dilepaskan, dan kekuatan mengerikan dari Gajah Ilahi menembus kehampaan, menyatu dengan kekuatan Ilahi Langit dan Bumi, berubah menjadi tinju menakutkan yang menghancurkan segalanya dan mengoyak kekuatan leluhur Su Yun. Pada saat yang sama, Yang Mulia Purba mengeluarkan jimat emas dan melemparkannya ke Su Yun. Jimat itu mendarat di tanah, dan tubuh Su Yun dikelilingi oleh 81 titik cahaya. Titik-titik cahaya itu memancarkan sinar cahaya yang membungkus tubuhnya seperti tali. Su Yun dengan tenang melepaskan pedangnya, dan pedang kehendak surgawi dan pedang penghancur surga berubah menjadi dua sinar cahaya yang menembus kehampaan menuju Raja Gajah Purba. Raja Gajah Purba tidak punya pilihan selain mundur di bawah tekanan kedua pedang tersebut. Su Yun segera melepaskan diri dari tali dan menatap tinju dewa Raja Gajah Purba. Dia mengepalkan tinjunya, dan dunia kecilnya bergetar hebat saat aura sang sulung menyelimuti tinjunya. Enyah. Dia meninju dengan seluruh kekuatannya, berbenturan dengan tinju Raja Gajah Purba yang seperti gunung. Bentrokan kekuatan mengejutkan semua orang. Benar-benar bertarung melawan Raja Gajah Purba dengan tinju bukanlah kesombongan, melainkan melebih-lebihkan kekuatan diri sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa Raja Gajah Purba sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan Su Yun juga sama menakutkannya. Dong. Kekosongan retak, dan kekuatan badai pembantaian menyapu ke segala arah, tidak kalah dengan kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran para leluhur. Lengan Raja Gajah Purba mati rasa, dan dia mundur puluhan langkah. Dari segi kekuatan, Raja Gajah Purba sebenarnya dirugikan. Itu sungguh tidak terbayangkan. Semua orang mengungkapkan ekspresi heran. Sebenarnya, Raja Gajah Purba tidak bisa disalahkan atas hal ini. Tubuh fisik Su Yun telah melalui pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya, dan telah lama menjadi sangat kuat. Selain itu, dunia kecilnya lebih berkembang dibandingkan Raja Gajah Purba, jadi tidak aneh jika dia memiliki efek seperti itu. Bajingan, pada tahap ini, Anda masih berencana untuk menolak. Leng Sinru bergegas mendekat, memegang pedang abu-abunya dan menyodorkannya ke arah Su Yun. Segera, cakar hantu raksasa muncul di kehampaan, menghantam Su Yun. Setiap cakar-cakar hantu yang menakutkan itu adalah gambaran pedang, seolah ingin menelannya utuh. Serangan yang menggunakan kekuatan leluhur dengan sempurna, dan menyatu dengan kedalaman dao pedang tertinggi. Ekspresi Su Yun bergetar, dan dia mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Tidak peduli betapa berbakatnya Leng Sinru, dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Untuk hal-hal seperti kedalaman Kendo, bahkan dengan bantuan leluhur, dia tidak dapat dengan cepat memahaminya. Ini sepenuhnya bergantung pada pemahamannya tentang pedang, dan tidak ada yang bisa membantunya. Pedang kehendak surgawi membawa niat pedang dao terkuatnya dan menebasnya. Tubuh pedang yang menakutkan itu mengeluarkan suara retakan yang aneh, seolah-olah kekuatan tubuh pedang itu telah mencapai batasnya. Kedua pedang itu bentrok. Bang! Dengan ledakan keras, Raja Gajah dan Ahli Alam Mulia yang ingin mengepung Su Yun terdorong mundur. Kekuatan pedang yang mengerikan itu menerkam ke segala arah, seolah-olah menghancurkan segalanya. Darah keluar dari sudut mulut Su Yun, dadanya bergetar, dan dia mundur. Mati! Teriakan sedingin es datang dari belakang, itu adalah suara dewa penyihir purba. Dia telah dengan sabar menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan paling fatal kepada Su Yun. Dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Entah dia melakukannya. Tidak bergerak, atau jika dia bergerak, akan berakibat fatal. Sinar cahaya mematikan terbang keluar dari tangan dewa penyihir purba, cahaya itu sepertinya memiliki roh, bergerak seperti naga dan harimau, dalam sekejap, menempuh jarak jutaan mil, dan hampir tidak ada yang bisa bereaksi, itu mendarat di depan Su Yun, dengan keras menabrak tubuhnya. Su Yun dapat dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang muncul dari titik dampak cahaya mati yang mematikan, dan menyebar ke tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan, berniat untuk menyerang dunia kecil dan menghancurkannya. Metode yang menakutkan, bagaimanapun, dia adalah seorang abadi yang diajari secara pribadi oleh Antian. Kekuatannya tidak sederhana. Tuan muda, hati-hati. Su Kinger tidak sabar dan ingin membantu. Jangan khawatir, ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Su Yun mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, setelah itu, matanya menjadi merah padam, dan darah iblis di tubuhnya mulai mendidih. Aura destruktif di tubuhnya tiba-tiba menghilang setelah darahnya mendidih, dan kekuatan cahaya mematikan segera padam. Tak hanya itu, aura Su Yun malah naik sedikit. Apa, dia menyerap kekuatanku, dewa penyihir purba mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa darah iblis di tubuh Su Yun adalah darah leluhur iblis, dan merupakan simbol kehancuran dan kehancuran. Saat darah iblisnya mendidih, cahaya mati itu seperti makanan, meningkatkan pendidihan darah iblis, dan terserap seluruhnya. Kekuatan penghancur murni semacam ini yang langsung masuk ke tubuhnya, Su Yun tidak menolaknya. Melihat Su Yun tidak hanya baik-baik saja, tapi bahkan menjadi lebih bersemangat, wajah mereka menjadi jelek. Dewa penyihir purba mundur sekali lagi, menunggu kesempatan berikutnya. Seseorang yang telah berkultivasi hingga levelnya tidak lagi terpengaruh oleh satu atau dua kemenangan atau kekalahan. Dewa penyihir purba menyembunyikan dirinya sekali lagi, membiarkan Raja Gajah Purba, Penguasa Purba, dan Leng Sinru bertarung. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dengan ancaman seperti itu, Su Yun masih belum mendapatkan keuntungan apapun. Dia mulai berpikir, dan tiba-tiba melihat ke tengah reruntuhan, tempat malam abadi dan langit gelap masih bertarung, dan kekuatan leluhur yang murni telah mengubah tempat itu menjadi negeri kiamat. Mata Su Yun bergerak, tiba-tiba dia berbalik dan bergerak ke arah itu. Melihat itu, yang lain kaget. Apa yang kita lakukan? Ayo pergi juga. Bahkan jika itu hanya sisa kekuatan penguasa langit kegelapan dan malam abadi, akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan mereka. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jika dia lolos, Anda dan saya tidak akan bisa melarikan diri. Dewa purba berteriak, dan bergegas mendekat. Nona muda, kamu tidak perlu pergi, tunggu di sini, jika Su Yun lolos lagi, tolong bunuh dia. Dewa penyihir primordial berkata kepada Leng Sinru, dan bergegas masuk. Leng Sinru mendengarnya dan mengangguk. Turbulensi di dalam terlalu besar. Bertarung di samping primogenitor tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Meskipun Leng Sinru dalam kondisi terbaik, dia tetap tidak berani masuk, dan jelas bahwa posisinya di Dewan Dewa Primordial jauh lebih tinggi daripada empat raja surgawi. Namun saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba mendekati Leng Sinru. Leng Sinru terkejut, sosok itu tiba-tiba muncul, jika bukan karena dia sengaja mengungkapkan jejak Ki, Leng Sinru tidak akan tahu bahwa pihak lain telah muncul. Siapa kamu? Leng Sinru bertanya. Namun detik berikutnya, teknik roh aneh memasuki matanya, tubuh Leng Sinru bergetar, dan seperti zombie, dia berdiri di udara. Suyun, sebaliknya, sedang tidak enak badan. Terakhir kali dia bertarung dengan leluhurnya, Suyun mampu menang karena Dimensein telah menstimulasi potensinya untuk sementara ketika dia menciptakan dunia kecil untuknya, dan pada saat yang sama, pemimpin sekte telah kelelahan dan melukai leluhurnya. Memberi Suyun keuntungan yang paling menguntungkan, sampai-sampai leluhurnya tidak bisa menampilkan banyak kekuatan leluhurnya. Tapi kali ini berbeda. Baik Dark Sky maupun Evernite merupakan primogenitor yang kuat, dan ini bukanlah pertarungan antara primogenitor yang terluka dan primogenitor palsu, namun pertarungan antara dua primogenitor yang kuat. Bentrokan apapun di antara mereka sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia abadi. Sedemikian rupa sehingga kekuatan mereka bahkan bisa melewati ruang angkasa dan menyebar ke 10 ribu dunia, menyebabkan orang-orang di 10 ribu dunia merasakan ketakutan yang mereka bawa, menyelimuti segala sesuatu di dunia apokaliptik. Saat Suyun mendekat, tabrakan hebat lainnya terjadi di antara para leluhur, kekuatan destruktif melanda dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, Suyun melawan dengan sekuat tenaga, namun dia tetap terlempar, seluruh tubuhnya tampak dipenuhi rasa sakit. Dan raja primordial yang mengejarnya juga merasa tidak enak, mereka dikirim terbang, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, bagaimana mereka bisa membunuh Suyun. 1524 Mustahil untuk mengalahkan leluhur semua ini dalam waktu singkat, dan Suyun tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan pada mereka. Karena Kinger ingin membantunya mendapatkan tablet batu, dia harus menyingkirkan orang-orang ini sesegera mungkin, dan pertempuran antara kedua leluhur memberinya kesempatan terbaik. Suyun mengertakkan gigi, dan terus mendekati tempat kedua leluhur itu bertarung. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan penghancur di udara meningkat satu lapis, dan tubuhnya sepertinya berada di ambang kehancuran kapan saja. Dewa penyihir kuno dan yang lainnya tidak mau menyerah mengejar Suyun, meskipun mereka sedang tidak enak badan, tetapi jika mereka menyerah, Suyun bisa melarikan diri ke arah lain. Paksa dia ke Lord Dark Sky, lalu kita akan bekerja sama untuk menahan Yongye, dan biarkan Lord Dark Sky membunuhnya. Yongye telah ditekan oleh Lord Dark Sky hingga dia tidak bisa membalas, dan terluka. Kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan kita punya peluang untuk menang. Kata Dewa Penyihir Purba. Dua lainnya mengangguk. Raja Singa saat ini sedang memulihkan diri di luar, dan tanpa dia, kita tidak dapat mengaktifkan formasi Dewa Primordial, dan hanya dapat menahan leluhur, tetapi tidak melawan mereka. Ini akan sangat mempengaruhi kekuatan kita, dan kita harus membiarkan Lion King pulih dengan cepat dan mendukung kita. Dewa Penyihir Purba berkata perlahan. Jangan khawatir. Raja Leonis memiliki harta karun yang dianugerahkan oleh penguasa langit kegelapan, pil ilahi pemanjang kehidupan. Pil tersebut dapat secara paksa mengembalikan dunia kecilnya ke keadaan semula. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Setelah mendengar tentang pil ilahi pengisian kehidupan, keduanya menunjukkan ekspresi iri. Pil ini dimurnikan dari jiwa sepuluh Dewa Aschen dan Puncak. Jiwa-jiwa ini adalah jiwa dari mereka yang tidak menyerah ketika Dewan Dewa Langit Purba menaklukkan dunia. Karena Raja Singapurba telah menemukan roda ruang waktu dan menawarkannya kepada surga kegelapan, surga kegelapan telah memberikannya kepada Raja Singapurba. Dark Heaven kemudian menggunakan roda ruang waktu untuk mempercepat kemunculan prasasti batu kuno tersebut, berharap dapat menggunakannya untuk menyempurnakan prasasti batu kuno tersebut dan menggunakannya untuk menjadikannya harta karunnya sendiri. Jika dia memiliki pil ilahi yang memperluas kehidupan, Raja Singapurba tidak akan berada dalam bahaya. Aura menakutkan di sekitar mereka sangat kental. Meskipun mereka adalah anak sulung semu, mereka hanya berada di puncak alam Dewa Tersegel. Jika mereka terus maju, tubuh mereka akan terkoyak. Raja Surgawi ini sudah berhenti bergerak maju, dan Suyun, yang berada di depan, juga berhenti. Ini sudah menjadi batasnya. Kami akan berjaga di sini. Aura nenek moyang di sana jauh lebih kuat daripada di sini. Kami bertiga akan bekerja sama untuk menutup tempat ini. Kami ingin melihat berapa lama orang itu bisa bertahan. Jika dia berencana untuk berkeliling dan melarikan diri, kita akan melakukan hal yang sama. Aura di sana sangat menakutkan. Dia hanya akan lebih lambat dari kita. Kata yang mulia primordial. Baiklah. Semua orang setuju dengan rencana yang mulia primordial. Bukanlah pilihan bijak untuk membunuh Suyun secara paksa sekarang. Bagaimanapun, Suyun tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, pertarungan di sana bahkan lebih intens, jadi tidak baik untuk bertindak gegabuh. Mereka bertiga berjaga di sini dan tidak bergerak maju setengah langkah pun. Mereka hanya menggunakan mantranya untuk bertahan melawan gelombang kejut dari pertarungan antara dua nenek moyang. Namun tepat pada saat ini, semburan energi spasial yang padat muncul dari telapak tangan Suyun, dan dia langsung menghilang, hanya menyisakan orbit spasial yang jelas di lokasinya. Harta karun ajaib tipe luar angkasa. Ekspresi ketiganya berubah. Suyun sebenarnya menggunakan harta sihir tipe luar angkasa untuk melarikan diri. Orang ini sangat licik. Dia benar-benar menggunakan harta sihir tipe luar angkasa untuk melarikan diri. Sungguh tak tahu malu. Kata Raja Gajah Purba dengan marah. Melarikan diri. Anda pikir dia bisa melarikan diri? Yang mulia primordial mendengus dingin dan berkata dengan suara rendah, kami bukan makhluk abadi biasa. Beraninya dia menggunakan trik sepele seperti itu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lelucon yang luar biasa. Kalian berdua, ikuti aku dan lindungi aku. Orbit spasial masih ada. Lihat aku menyeretnya kembali. Baiklah. Raja Gajah Purba menganggup dan maju bersama Dewa Penyihir. Keduanya mengaktifkan mantranya, dan penghalang besar menyelimuti mereka bertiga saat mereka bergerak maju. Yang mulia primordial mahir dalam teknik Yang Mulia Dao, dan dia juga mahir dalam teknik spasial. Bagaimana mungkin mereka tidak bersiap menghadapi sesuatu seperti menggunakan harta ajaib untuk melarikan diri. Saat ini, Su Yun memang menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke perkemahan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali dalam waktu lama. Begitu dia memasuki perkemahan, Su Yun bergegas menuju Aola Utama. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di perkemahan. Semuanya, cepat berkumpul di Aola Pertemuan. Karena itu, perkemahan langsung menjadi gelisah. Karena pertarungan antara malam abadi dan langit gelap, perkemahan tersebut juga dilanda sisa kekuatan leluhur. Su Li Uluo memerintahkan anak buahnya untuk membangun pertahanan mereka, dan setelah mendengar berita tersebut, semua orang bergegas menuju Aola Pertemuan. Tapi Su Yun tidak bisa menunggu lama, dia berbicara lagi, suaranya seperti guntur, menyebar ke segala arah. Kumpulkan seluruh kekuatanmu dan serang surga ke sembilan. Ketika suara itu jatuh, retakan spasial raksasa tiba-tiba muncul di Aola Pertemuan. Sebuah tangan raksasa terulur dari celah dan meraih seluruh Aola Pertemuan, bahkan Su Yun pun tidak luput. Ketika semua orang bergegas ke Aola Pertemuan, Aola itu sudah berubah menjadi reruntuhan. Semua orang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Ketika Su Liu Luo bergegas mendekat, Wei Ming dan yang lainnya dengan cemas bertanya, Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan sepertinya sedang dalam masalah. Xing Bai berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak yakin, tapi apakah Anda baru saja merasakan celah spasial itu? Tahukah Anda seberapa kuat orang di balik retakan itu? Su Liu Luo bertanya. Karena itu, semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Auranya bahkan lebih kuat dari Dewa Abadi. Mungkin dia Dewa Abadi terkuat, atau mungkin dia adalah eksistensi yang melampaui Dewa Abadi. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh, dan mereka melihat Oktagon Anisid memimpin sekelompok Great Demon ke arah mereka. Semua orang menoleh. Eksistensi yang melampaui yang Abadi. Tingkat apa itu? Su Liu Luo bertanya. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Raja Iblis. Orang ini menggunakan orbit spasial untuk secara paksa menyeret Raja Iblis kembali. Kata Iblis Besar di samping Oktagon Anisid. Su Liu Luo terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bisakah Anda melacak lokasinya? Sayangnya tidak. Hanya ada sedikit orang di antara kita yang mahir dalam seni Dewa Spasial. Ditambah fakta bahwa pihak lain sangat kuat, mereka akan dengan cepat menghapus orbit spasial. Kita tidak punya waktu untuk mengejarnya. Mereka. Kata setan besar. Karena itu masalahnya, segera kumpulkan kekuatanmu dan berangkat ke surga ke-9. Su Liu Luo berteriak. Saat ini kami tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Raja Iblis telah pergi ke reruntuhan kuno, mengapa dia ingin kita pergi ke surga ke-9? Jangan bilang kamu tidak ingin menyelidikinya. Permaisuri Neter berjalan mendekat dan berkata. Tidak ada waktu. Karena kakak telah memberikan perintah seperti itu dalam situasi kritis seperti ini, kita harus segera bertindak. Su Liu Luo berkata dengan suara yang cepat dan galak, segera hentikan semua pertahanan, kirimkan semua kekuatan yang dapat digunakan bagi menjadi dua kelompok dan menuju surga ke-9, cepat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengambil tindakan. Bekerja sama dengan Nona Su dan segera pindah. Oktagon Anisid berkata kepada iblis besar di belakangnya. Grid Demon itu menganggup dan segera bersiap. Saat ini, dua sosok berjalan mendekat. Semua orang sibuk dan tidak memperhatikan mereka. Liu Luo. Saat itu, seruan ringan keluar. Mendengar itu, Su Liu Luo menoleh, hanya untuk melihat Rilem Master dan Hukian Mei berjalan mendekat. Rilem Master terlihat sangat lemah, wajah kecilnya sangat pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Apa yang sedang terjadi? Su Liu Luo merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berlari mendekat. Dia menggunakan teknik menceritakan nasib lagi. Hukian Mei menghela nafas. Jika kakak tahu, dia pasti akan memarahi kita, kata Su Liu Luo. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, Liu Luo, ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Dewan Dewa Abadi. Saya baru saja menggunakan teknik nasib untuk mengintip nasib, dan menemukan bahwa surga kesembilan dipenuhi dengan 33 mekanisme. Dan setiap mekanisme ditetapkan oleh empat raja surgawi dari Dewan Dewa Abadi. Ajaklah saya, saya dapat membantu Anda menerobos mekanisme tersebut, kata Master Rilem. Tidak, tubuhmu sangat lemah dan kultifasimu tidak tinggi, bagaimana kamu bisa bertahan dalam perjalanan. Jika Su Yun tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Rilem Master karena masalah ini, dia mungkin akan menjadi gila lagi. Tidak ada waktu lagi, situasi Su Yun saat ini sangat kritis, kita hanya memiliki satu kesempatan ini, jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Dewan Dewa Abadi, kita harus membayar harga yang menyakitkan di masa depan. Kata Master Rilem dengan tegas. Su Liu Luo menatap matanya yang cerah, ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, menganggupkan kepalanya. Empat Raja Surgawi Agung, Langit Gelap, dan Leng Sinru semuanya berada di reruntuhan primordial, jadi surga ke-9 seharusnya sangat kosong. Bahkan jika ada ahli di puncak alam Dewa yang menjaga tempat itu, dengan iblis besar dari alam iblis sejati, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dengan adanya para ahli diperkemahan, tidak akan sulit untuk menghancurkan sarang Dewan Dewa Abadi. Saat ini, dia hanya perlu memikirkan cara untuk menahan orang-orang ini. Saat Su Yun ditangkap, dia langsung diserang, namun yang tidak dia duga adalah sebenarnya ada empat lawan kali ini. Raja Singapurba juga berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan berdiri di depannya tanpa cedera. Apa yang sedang terjadi? Wajah Su Yun berubah, dan dengan cemas mundur. Untungnya, lokasi pertempuran antara Yong Ye dan Langit Gelap telah berubah, dan Kileluhur tidak seseram sebelumnya. Namun, keempat Raja Surgawi juga telah berubah, mereka tidak lagi menyerang Su Yun secara membabi buta, tetapi terpecah menjadi empat arah, timur, barat, dan barat, mengelilinginya. Mereka berempat memejamkan mata dan bernyanyi dengan lembut, seolah-olah mereka sedang mengaktifkan semacam teknik. Su Yun merasa ada yang tidak beres, dengan lambayan tangannya, pedang penghancur surga terbang, dan bergegas menuju Raja Gajah Primordial terlemah. Datang kepadaku. Raja Gajah Purba tiba-tiba membuka matanya, dan bayangan Gajah Dewa Raksasa muncul di belakangnya. Gambar Gajah Ilahi mengangkat kedua kakinya, dan dengan keras menginjak ke arah Su Yun, kekuatan yang menakutkan sepertinya ingin menghancurkan kehampaan. Su Yun terpaksa mundur, dia melepaskan hampir 10.000 pedangki, tetapi ketika pedangki terbang dan menyerang tubuh Raja Gajah Purba, itu tidak dapat melukainya. Apa yang sedang terjadi? Kapan pertahanan Raja Gajah Purba menjadi begitu menakutkan? 1525. Ini terlalu tidak normal. Ekspresi Su Yun berubah dingin, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Raja Singa Kuno di sisi lain, tetapi ketika pedang tajam itu menyerang, pedang itu masih tidak dapat menyebabkan luka apapun pada Raja Singa Kuno. Sebaliknya, gambar Singa Raksasa muncul di belakang Raja Singa Kuno dan menggigitnya. Su Yun mengelak, dan mengambil kesempatan untuk menyelidiki Sage Kuno dan Dewa Penyihir Kuno. Seperti yang diharapkan, keduanya memiliki pertahanan yang sangat menakutkan, dan bahkan pedang penghancur surga tidak dapat meninggalkan bekas pada mereka. Di belakang mereka, bayangan dan Dewa Jahat juga muncul, mencegah mereka mendekat. Baru saat itulah Su Yun menyadari bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam semacam formasi susunan. Tidak ada inti susunan, tidak ada segel susunan, tetapi formasi susunan kuno yang menggunakan tubuh dan kileluhur sebagai fondasinya. Pertahanan mereka seharusnya merupakan kombinasi dari mereka berempat. Sangat menakutkan, mungkinkah mereka sudah bergabung melalui formasi susunan ini? Su Yun mencoba mencari terobosan dari tempat lain, namun keempat hantu dari keempatnya sepertinya saling terkait. Kemanapun dia mencoba menerobos, dia akan dicegat oleh hantu. Bisa dikatakan tanpa celah, tanpa ada kekurangan. Namun, mengjebak Su Yun saja bukanlah metode terakhir empat raja kuno. Saat itu, di area sekitar empat raja kuno, ruang tiba-tiba terdistorsi, dan kekuatan leluhur yang padat mulai mengalir seperti air pasang. Su Yun merasa kekuatannya sendiri langsung ditekan oleh kekuatan yang lebih menakutkan, tidak hanya itu, bahkan gelombang ki yang dihasilkan oleh pertarungan leluhur pun tidak mampu bocor, dan terisolasi sepenuhnya. Formasi susunan yang diaktifkan bersama oleh empat raja kuno sebenarnya sebanding dengan kekuatan leluhur. Su Yun merasa seolah-olah dia dikurung di dalam sangkar baja, tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan pisau tukang daging menjulur ke arahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dalam situasi ini, dia tidak bisa panik, sangat mudah bagi empat leluhur semu yang kuat untuk menjebaknya, meskipun dia telah memperoleh warisan dari orang suci iblis, dan alam leluhur semu lebih kuat dari siapapun. Dari empat raja kuno, namun pada akhirnya, leluhur semu tetaplah leluhur semu, sekuat apapun dia, dia tidak dapat dengan mudah membunuh mereka berempat. Jika dia ingin keluar dari kandang ini, dia hanya bisa menggunakan metode leluhur. Pikiran Su Yun berputar cepat, ingatan akan warisan dimensein juga dengan cepat terlintas di benaknya, dan dengan sangat cepat, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Primogenitor semu memiliki dunia kecil dan dapat menggunakan kekuatan primogenitor. Meskipun kekuatan primogenitor semu sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan primogenitor sebenarnya, itu seperti membandingkan bayi yang baru lahir dengan pria dewasa. Meski begitu, kekuatan bayi yang baru lahir tetaplah kekuatan. Intinya, kekuatan itu sama dengan kekuatan primogenitor. Artinya, primogenitor semu dapat menggunakan kekuatan primogenitor tersebut. Su Yun duduk bersila, pedang kehendak surgawi dan pedang pemusnahan surga berputar di sekelilingnya, seolah-olah mereka melindunginya, dunia kecil di tubuhnya mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, aliran kekuatan leluhur yang tak ada habisnya mulai menyebar. Di sekitar tubuhnya, seolah-olah itu di luar kendalinya. Gemuruh. Suara keras meledak di samping Su Yun. Empat Raja Surgawi perlahan membuka mata mereka dan menatap Su Yun. Apa yang dia lakukan? Saya pikir tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya, jangan buang waktu lagi. Ayo bekerja sama dan kubur orang ini. Penjarakan jiwanya dan temukan keberadaan pedangnya. Baiklah. Empat Raja Surgawi menggunakan instruksi pikiran mereka dalam sedetik untuk menyampaikan kata-kata mereka dan kemudian mereka berempat mengerahkan kekuatan mereka. Bayangan raksasa di belakang mereka segera membuka lengan mereka dan berpegangan erat satu sama lain dan bayangan itu mulai terdistorsi, terus-menerus berkumpul menuju bagian atas tengah seolah-olah ada kekuatan isap aneh yang menarik mereka. Namun, dalam menghadapi pemandangan aneh ini, Su Yun masih duduk bersila dengan mata terpejam, sama sekali mengabaikannya, seolah-olah dia sudah berpisah dari dunia dan kedua pedang di sampingnya, saat ini, saling tumpang tindih. berputar dan terbang di atas kepalanya. Menabrak. Tiba-tiba, kekuatan iblis yang kental dan menakutkan meletus dari tubuh Su Yun, kekuatan iblis itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, segera menyatu ke pedang kehendak surgawi dan pedang pemusnahan surga yang tumpang tindih, menggunakan kedua pedang itu sebagai cetakan, itu membentuk sebuah yang tak tertandingi. Pedang iblis hitam pekat yang besar. Ketika pedang iblis muncul, seluruh medan ki formasi dikompresi. Kekuatan pedang iblis sebenarnya mampu melawan raja surgawi. Ini benar-benar sulit dipercaya, tapi empat raja surgawi tidak tahu seberapa besar kekuatan yang telah digunakan Su Yun. Kekuatan dao iblis pada awalnya adalah metode untuk mengeluarkan potensi seseorang dan sepenuhnya melepaskan semua kemampuannya. Alasan mengapa kekuatan dao iblis begitu ditakuti oleh dunia abadi adalah karena setiap metodenya memiliki kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa harga dari kekuatan ini adalah kondisi yang sangat keras dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dan pada saat ini, Su Yun menggunakan teknik yang diwarisi dari Dimensein untuk menghancurkan formasi empat raja surgawi. Teknik ini adalah untuk mengeluarkan semua kekuatan yang tersembunyi di kedalaman sum-sum tulangnya, penghalang garis keturunan, dan kekuatan sebutir pasir atau setetes air di dunia kecil. Kehancuran yang ditimbulkan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh empat raja surgawi. Dengan sangat cepat, bayangan empat raja surgawi telah menyatu menjadi bola kekacauan utama yang sangat besar di atas Su Yun. Bola kekacauan utama meningkatkan gravitasi di area tersebut hingga hampir 10 juta kali lipat, menyebabkan kekosongan itu pecah, namun tubuh Su Yun sama sekali tidak terpengaruh oleh kekosongan yang terdistorsi dan hancur itu. Namun, bola kekacauan utama perlahan turun, dan gravitasi yang semakin kuat muncul, ingin menghancurkan Su Yun menjadi bubuk. Kekuatan mengerikan ini bahkan menyebabkan Dark Sky yang masih bertarung dengan Yong Ye mengangkat alisnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar akan memaksa empat raja surgawi untuk menggunakan metode seperti itu. Sepertinya saya telah meremehkannya selama ini. Dark Sky bergumam, dan terus berlari menuju Yong Ye yang berada di ujung talinya. Ini sudah berakhir. Empat raja surgawi meraung pada saat yang sama, melepaskan kekuatan mereka, bola kekacauan utama tiba-tiba menghantam ke bawah, bola raksasa yang tak terhentikan itu turun dengan kecepatan tinggi, seolah ingin menghancurkan segalanya. Merusak. Saat itu, Su Yun tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kedua tangannya, pedang iblis raksasa di atas kepalanya terbang dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Pedang iblis meraung, seperti pisau panas menembus mentega, aura bola kekacauan primal bercampur dengan aura pedang iblis, gelombang ki yang menakutkan langsung menghancurkan formasi empat raja surgawi, mereka berempat dikirim terbang, meludahkan darah, dan Su Yun juga merasa tidak enak badan, tujuh lubangnya berdarah, wajahnya pucat pasi, organ dalamnya gemetar hebat, dunia kecil juga bergetar tak terkendali, dan hampir runtuh. Serangan ini telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Tapi bisa atau tidaknya dia menang bergantung pada serangan ini. Pedang iblis dan bola kekacauan primal berbenturan, tidak ada yang mundur, namun ujung pedang itu terlalu tajam, setelah empat raja surgawi dikirim terbang, mereka tidak segera terus mengirim energi ke arah bola kekacauan utama, namun setelah Su Yun terluka, dia masih bertahan. Secara bertahap, ujung pedang iblis merobek bola kekacauan utama, permukaan bola raksasa itu perlahan mulai memiliki banyak retakan dan pola. Tapi dengan suara, dong, seolah-olah gendang telinganya meledak, pedang iblis itu langsung menembus bola kekacauan utama, menghancurkannya sepenuhnya. Pecahan bola kekacauan utama melesat ke segala arah, seperti bintang jatuh, melesat jauh. Melihat itu, kedua leluhur yang masih bertarung berhenti dan mengaktifkan kekuatan sihirnya untuk memblokir. Dan saat bola kekacauan utama hancur, Su Yun menggunakan teka terakhirnya untuk mengendalikan pedang iblis untuk menyerang empat raja surgawi. Melihat itu, wajah Dark Sky berubah, dia langsung bergegas menuju Su Yun, berniat menghentikannya, tapi bagaimana Yong Ye bisa membiarkan Dark Sky berhasil. Dia segera mengejarnya, memaksanya bertarung. Karena terjerat oleh Yong Ye, langit gelap tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan pedang iblis yang menakutkan menebas ke arah empat raja surgawi yang terluka. Tidak. Yang pertama diserang adalah Raja Singapurba, dia telah menggunakan pil ilahi yang memperluas kehidupan untuk bekerja sama dengan tiga raja surgawi lainnya untuk mengaktifkan formasi Dewa Purba, berpikir bahwa dia akan mampu membunuh Su Yun tanpa cacat apapun, tapi siapa akan berpikir bahwa metode Su Yun akan sangat menakutkan, hingga benar-benar menghancurkan formasi Dewa Primordial mereka. Menghadapi pedang iblis menakutkan yang secepat kilat, dia yang terluka parah dan hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa tidak mampu mengelak, apalagi bertahan. Dia berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pedang iblis itu menembus dan mencabik-cabik tubuhnya. Su Yun mengaktifkan pedang iblis itu lagi, dan bergegas menuju Raja Gajah Primordial lainnya. Raja Gajah Purba dengan cemas berlari, tapi kemana dia bisa lari? Dia segera dikejar oleh pedang iblis, dan mengalami nasib yang sama seperti Raja Singapurba. Wajah Tuhan dan Dewa Penyihir berubah jelek, mereka melihat ke arah langit gelap, dan melihat bahwa langit gelap ingin menyelamatkan mereka, tetapi terjerat oleh Yong Ye, dan tidak berdaya. Lord segera berteriak kepada Dewa Penyihir, kita tidak bisa lari, kenapa kita tidak bekerja sama dan menyerang tubuh utama? Dia telah melancarkan serangan yang begitu kuat, dia pasti sudah mencapai batasnya, mungkin situasinya lebih buruk lagi. Daripada milik kita, jika kita membunuhnya, pedang aneh ini pasti akan hancur. Baiklah. Mata Dewa Penyihir purba berbinar, dan dia menyetujui saran Tuhan. Keduanya meninggalkan semua pertahanan mereka, dan langsung bergegas menuju Suyun, kecepatan mereka begitu cepat hingga membuat orang terdiam. Dewa Penyihir melantunkan sesuatu dengan keras, dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan sinar cahaya abu-abu, itu adalah kekuatan kutukan yang membawa hukum kematian, kekuatan ini terbang, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat sarung pedang, dan memblokir kekuatannya. Kekuatan dari selubung pedang tanpa batas yang dapat menyegel pedang yang tidak menyenangkan itu sangat menakutkan, dan setelah segelnya terlepas, Suyun merasa bahwa kekuatan pedang yang tidak menyenangkan itu mulai mempengaruhi sarung pedang, menyebabkan kekuatan sarung pedang tersebut meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Mungkin orang yang menciptakan selubung pedang tanpa batas tidak terlalu kuat, tapi orang yang menyegel pedang tak menyenangkan di dalamnya mungkin sangat menakutkan. Suyun bahkan telah menebak lebih dari sekali bahwa pedang tak menyenangkan itu tersegel di dalam sarung pedang, bukan dengan sengaja, tapi Lingking Yu memasukinya dengan sukarela. Kalau tidak, dengan kekuatan pedang tak menyenangkan itu, siapa di dunia ini yang bisa menyegelnya? Serangan ini membuat Dewa Penyihir Purba lengah, tetapi pada saat ini, Dewa Purba juga melancarkan serangan, dan jimat diam-diam mendarat di samping Suyun, dan menempel di tubuhnya. Kali ini, kamu pasti akan mati. Dewa Purba tertawa dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan patung kecil, dan saat jimat itu menempel di tubuh Suyun, Suyun menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak.